Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Hari ini kita bakal lanjutin main seri Salford City Career Mode Road to Glory kita Dan mungkin kita langsung aja teman-teman, ini depan layar kalian ada schedule sisa bulan ini bisa dibilang Dan kita ada 4-4 tanning yang tersisa ya Kita lawan Port Vale, Play Mode, ya gue rasa kayak gitu cara ngomongnya, Play Mode, Play Mode, gak tau Carly dan Layton, Carly dan Layton ini seperti yang kalian tau, tim yang ada di list gue di episode saat kita mau milih tim ya Ya kan ada Carly dan Layton Dan mungkin teman-teman bakalan ada, gue udah mulai terapin 2 game yang bakal gue asim ya Karena untuk, seperti yang kita tau, game pertama dan game kedua kita menang, kita di EFL itu Dan kita harus mengakui keunggulan Bolton, di Karabokap kita kalah lihat penalti, kalau gak salah skornya 4-2 di penalti Dan di game ini mungkin bakal ada 1 game doang, kita bakalan Port Vale, seperti yang kalian tau, mungkin gue kasih lihat kalian sekarang kali ya Port Vale, dia tim yang sekarang ada di posisi keempat teman-teman Dengan poin yang sama-sama kita Berarti ini pertandingan cukup penting nih, untuk istilahnya menggeser salah satu tim yang poinnya tuh sama dengan kita Dan untuk Plymouth, mungkin kita lihat di standingnya kali biar enak Plymouth sekarang cukup di bawah kalau gak salah Plymouth di posisi 20 Carly juga di posisi 19 Gue gak bilang mereka berdua tim yang cukup lemah, tapi bisa dilihat dari table, dari table kita Mereka berdua, dari keempat tim yang tersisa, mereka berdua yang paling bawah Jadi kemungkinan besar, game line Plymouth dan Carly bakal gue asim teman-teman Dan di next episode bakalan ada deadline day game Game yang ada di deadline day transfer, kita melayani Tune Orient Jadi Dan oh iya, gue mau masuk ke komen dulu teman-teman untuk suggest Kan kemarin gue bilang kalau gue nanya atau kita datengin left mate atau left back Kata ini dari, ada dua komen dari Mo Faris Dia bilang untuk left mate atau left back dia lebih condong ke Fagnoman Fagnoman itu salah satu pemen yang ada di list kita teman-teman Ini bisa kalian lihat Fagnoman, ini dia di posisi right back Dan gue baru nyadar ya, dia bisa main di left mate dan di left mate Left mate dan left mate kan posisi yang lagi kosong di kita kan teman-teman Dan itu saran dari dia Dan satu lagi ada dari Wahyu Arvancia Itu kita untuk left back beli Anthony Robinson dari USA Pemain muda USA mungkin gue bakal masukin ke shortlist dulu ya kalian teman-teman Biar compare-nya gampang lah Bentar, ini dia Anthony Robinson Pemain dari USA menarik ya, cukup menarik Gue gak pernah denger nama dia nih Umur 22 tahun, oke dari Wigan Dia kayaknya baru di join teman-teman Kayaknya soalnya dia tadi 2019 sih Since joinnya Jadi kemungkinan besar dia masih join Cuman gak tau ya, dia boleh loan atau enggak Ini Robinson Iya teman-teman, sayang mati ya dia harus loan Cuman kita bisa lihat kali sedikit aja Pemain 22 tahun dari USA Bisa main di left back, left wing back Six foot dan ini bisa dibilang Bintang sih cukup banyak ya teman-teman Di acceleration, sprint speed, agility balance, interception, dan stamina Bahkan dia punya di dribbling dan stentacle Ini bisa jadi opsi mungkin untuk Ketika misalkan kita touray Kita gak jadi perpanjang misalkan Kita bisa ditengin Anthony Robinson Dan dia punya 2 trade Long throwin dan speed dribbler Dan kemungkinan besar yang bakal jadi Pemain yang kita sign adalah Joseph Fagnoman 18 tahun dari Jerman Ya, karena Kita bisa aja datengin dia doang nih Karena dia bisa main di left back Bisa di left back Karena dia gak bakal langsung masuk starting Seperti biasa harus ada progress teman-teman Karena touray mainnya Jawa ini sih bagus banget Gue ancungin jempol buat touray Dan untuk Fagnoman Dia perlu progress Lagian dia pro adaptasi ya ini dari Jerman Dan kita bisa ditengin dia Teman-teman Seharga 1,8 juta Sampai 2,550 Dan dia punya relish cost 3,1 Yang pastinya gue bakal gak pake sih Jadi mungkin kita langsung aja Kalian lihat teman-teman Joseph Fagnoman 18 tahun dari Hamburg Dari Jerman Bakat muda asal Jerman Dan Apa tadi gue lupa Berapa value nya 1,8 Mungkin kita tower dia di 2 juta Atau 1,8 Dan kita langsung aja Ini dia Joseph Fagnoman Menarik nih Ini dia Manager dari Hamburg pastinya Joseph Fagnoman Oke Kita punya budget yang cukup sih teman-teman Untuk datengin dia Jadi gue bakal coba tower ke 1,8 Value ter Apa Market value terendah dia Apakah dia mau Dia mau teman-teman Untuk Joseph Fagnoman Nice banget Gue bisa bilang ini Mungkin sedikit overpriced Cuma gak tau karena Market value dia Harganya segitu kan Jadi untung gue gak ngambil Seharga 2 juta sih Bakalan Bakalan overpriced banget Dia 1,8 Mau gitu Jadi Mungkin kita bakal coba aja Teman-teman negotiate Karena gue Kalau kerendahan takut ya Pemain-pemain Mereka Apa Pemain-pemainan rating-rating Seperti ini tuh Agak risky sebenernya teman-teman Karena mereka bisa Bisa mengingat kapan aja Yang gue rasain sih Kayak gitu ya Sehingga gak punya real face Mukanya aneh banget Cuman ya Gak apa-apa lah ya Dia minta important Oke Menarik Dia minta kontak berapa tahun 5 tahun Kontak jangka panjang Berarti dia percaya Kalau Salvert bakal menjadi Tim tersukses nanti Teman-teman Gak minta release clause Nice Dan iya Gue yang harus nentuin Untung udah ketauan Which budget dia 1,3 Di Jerman Pastinya ya Gue mungkin bakal naikin Kedua ya teman-teman Kedua untuk Joseph Agnoman Jadi Semoga dia masuk Apakah dia mau Joseph Agnoman Oke Kita gak kasih Dia signing bonus Atau bonus ya Oke Apakah dia mau Oke Dia balik dengan counter 1,7 Oke Dia minta Lebih rendah Cuman ada signing bonus Seperti biasa ya teman-teman Remove bonus Dan gue bakal sapit langsung Apakah dia mau Diminta next 1,8 That's fine Dan ini dia Bakat muda dari asal Jerman Joseph Agnoman Yang Pemain yang bisa mengisi Di posisi left pick atau left mid Terserah kita Di posisi yang kurang Dia bisa masuk disitu Dan ini dia Berarti talent Pembelian pertama kita Bisa dibilang Untuk Salvert Joseph Agnoman Kita mungkin bakal lihat ya Di Di Formasi dulu Pasti gue mau lihat ratingnya sih Yup teman-teman 66 Gede banget Untuk pemain Untuk Untuk Salvert City Ini pokoknya Ratingnya tinggi sih teman-teman 18 tahun 6 foot 2 Lihat Dia tinggi Tapi dia punya pace 86 loh Ini menarik banget sih teman-teman Gue pasti langsung Masukin dia ke Bench Untuk Burgess Mungkin Bakal gue taruh di reserve Dan Pastinya ada Tenor Dan Turei Gue gak bakal langsung Nyingkirin mereka berdua aja Walaupun Overallnya si Fagnoman ini lebih tinggi Karena Pastinya perlu adaptasi disitu Dan Iya Dia nomor punggung berapa ya Gue penasaran banget sih Kalo soal nomor punggung Nah kenapa itu Menjadi salah satu Ketertarikan gue Kalo untuk mainin karir remote ya Nomor punggung 2 Nice banget Cocok Exciting prosper loh teman-teman dia Oke Gue Gue sih gak nyangka Exciting prospect ya Gue pikir cuma Showing Grad Potential Paling mungkin Potensilnya cuma 83-84 Ternyata ini Exciting Prospect 85 katas nih teman-teman Pastinya sih Bisa menjadi jangka panjang Buat kita sih Dan ini game Kita laun port fail Pastinya kita harus mainin Bakal jadi Mungkin Satu-satunya game Dibuat kita Di episode ini Eh belum gue advance Sorry Pertesan kok gak jalan-jalan Oke Ini final scout Final scout yang Buat pemain-pemain yang ini ya Teman-teman yang gue Tadi tau ya Dan ini loan offer Buat Doyle Oke Seperti yang kalian tau Doyle ini Pemain muda Di posisi center mid Dan Dia sempet menjalinin debutnya Kalau gak salah kemarin Pertolong Bolton Menurut gue performanya cukup baik Cuman Balik lagi ke kalian Gue minta Coba Gimana soal Doyle Apakah kita jual Atau kita Keep Eh maksud gue Apakah kita loan Atau kita keep Dengan tim kita Jadi Untuk Doyle bakalan gue Style dulu mungkin Pastinya gue gak bakal Apa-apain dulu Oke Kita langsung fokus aja Ke game teman-teman Dan ini dia Eh kayaknya gak keburu deh teman-teman Kalau misalkan Gue minta ke kalian Karena ini bakalan langsung Ini ya Tiga Tiga game Tapi di sim ya Tapi jadi jangka waktu harinya Itu agak lama First team kita fully fit loh By the way Port fail Pastinya gue harus turunin Kekuatan penduh Dan Mungkin kita langsung aja Atau mungkin gue sedikit rombak Kalian Gue mungkin sedikit rombak teman-teman Karena Loan Plymouth gue gak mungkin turunin Bener-bener second team Karena pastinya bakal berbahaya Jadi mungkin gue bakal coba Pasang Jarvis Gantiin si Siapa Andrade Jarvis pemain yang cukup bagus ya Dan untuk Mungkin debut kali ya Gue kasih debut teman-teman ke Vagnoman Walaupun gue bilang Dia harus butuh proses Tapi ini dia main bukan sebagai Pemain inti Ini dia main Cuma sebagai pemain pengganti ya Dan Gibson mungkin Bakalan masuk Ganti Rich Towel Untuk lini depan Mungkin Asante bakal gue kasih duit Sama Elliot ya Atau Armstrong Elliot deh Gapapa Pastinya gue tetep bakal Bawa sih mereka Dan keeper Pastinya McFarlane Gue selalu lupa untuk Untuk ngatur tim inti ya McFarlane Dan ya Berarti ini dia Pertandingan pertama kita hari ini Salford City Pelawan Port fail Dan ini dia Kita main di kandang Gak setau gue Dan Ayo teman-teman Gue di relive Gue liat Crowley Port fail Sekarang di posisi 8 Berarti itungannya Tim-tim yang cukup Cukup kuat Bisa dibilang Di Kompetisi EFL Pastinya Kita gak boleh anggap remeh Teman-teman Untuk Port fail Gue gak Lagi-lagi Gue gak cari pemainnya Gue liat table Si teman-teman ini Dan Kalo gue liat Di Top score Gak ada Nama pemain dari Port fail Di 10 10 besar Kalo gak salah ini Oke Gak di 15 besar Gak ada pemain dari Port fail Oke Menarik Ini dia line up kita Ada Pastinya gue harus terus Rotasi 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 ya Karena gue Takut teman-teman Kalo misalkan kita turunin Misalkan lawan Second team doang Maksudnya Second team Lawan Plymouth Gue gak yakin Kita bisa menang gitu Walaupun Walaupun emang Second team kita Pastinya punya Kekuatan yang Gak Gak gitu buruk Dan ini Dari Port fail Lagi-lagi gak ada pemain yang gue tau Teman-teman Oke Ini ada cadangan mereka Scott Burgess Itu saudaranya Burgess kita Atau enggak ya Oke Formasi lagi Formasi 451 Cukup banyak ya teman-teman Sejauh ini Tim yang kita lawan Dengan formasi 451 Jadi Ini dia langsung aja Kick off Bapak pertama Victor ketiga IEVL2 Salford melawan Port fail Dan Pastinya kita percayakan Ini tengah kita ke Duet Gibson dan O'Connor Ini dia Hunter di kiri Mulai masuk Mulai masuk Hunter Tahan dikit Laka gak ada Fagnoman ini dia Debut Fagnoman Di Salford City Oke dan Jervis Nice banget Santai O'Connor Balik ke Gibson Balik O'Connor Tanner Tanner Mulai cari celah Mulai cari celah O'Connor lagi O'Connor ke Gibson Santai Belum ada celah terbentuk Di sini Di lini di tengah teman-teman Gibson Thomas Asante Bagus banget turnnya Thomas Asante Thomas sih Thomas Thomas O'Connor Aduh larinya Oke gak apa-apa Elliot Aduh tiang Lalu sayang banget tadi O'Connor larinya kok lambat gitu ya Lambatnya lambat banget Luh Shootnya juga tiang Oke Setengahnya kita Ke peluang pertama kita ya Dan langsung salah passing Jervis Keatkinson hati-hati Gibbons Oke Mulai menyerang mereka Dari sisi sayap Oke Terus Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ninggalin celah Karena Center back kita sih Lama ya teman-teman Kalo dia du lari sih Abis sih Bang naman ayo Oke Hati-hati Buang Oke nice Nice Kita bisa survive Masih Oke GTA Pemain yang mulai sering nih Teman-teman Di starting line up Oke Faktoman ini dia Pemainan Cukup cepat Bisa dibilang Crossing coba Bagus banget ke Elliot Dapet Elliot Kemongan Faktomat Faktomat Faktoman first assist Dan Elliot first goal kita Buat Salford Di Iya Feliq tuh bisa dibilang Elliot Dan Faktoman Crossingnya bagus sih teman-teman Bagus banget Lig tuh Ke Elliot Early cross bisa dibilang ya Liat Pas banget Elliot berhasil menangin duel udara Come on Salford Bagus 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 Gak bagus Gak main sih Oke Ini goal pertama sih Tom Elliot Di EFL itu kan Kalo gak salah Iya bener goal pertama dia Hasilnya bagus Ayo Terus Oke Hati-hati Tanner Ayo kejar Tanner Wait Aduh Masih dapet di Crossing Dapet Oke Aduh Ah Gibson Gibson Kurang 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 loncat ya Dan Siapa itu Nomor 7 Siapa namanya Dan Sundoran Dia sih kenceng banget tadi sih ya Dari Dari belakang dia Padahal udah-udah sempet di clearance Teman-teman Sama Isham Kapten kita Tapi sayang Dan McFarlane Gak 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 cukup cepat Reflectnya ya Sayang banget Padahal Ya menurut gue Gibson udah cukup lah Fordnya Cuman David Worrell Berhasil mencet aku Go ke 3 Oke Ini pemain cukup berbayang Bisa dibilang di port fail ya Tekan ke 3 Dan go ke 3 dia Menarik Oke Thomas Asante Ke Hunter Thomas Asante Awas Awas Masih oke Gak menyerah Thomas Gibson balik ke Elliot O'Connor disana Coba masuk Masih O'Connor Masih O'Connor kecepatan Aduh touchnya Terlalu deras Brownie Dapet Aduh Jarvis hampir Oke Awas Nice Tanner Jagain terus Jervis Jervis Nice Cakep banget Cakep banget Jervis Oke BTA BTA Cari celayok Sip Aduh Lalu gue pengen Lossin Dan gue langsung Ambil Touch Tapi Ya kayaknya Emang kualitas pemain Pemain kita sekarang Belum sampai ke situ ya temen-temen Gue harus Mulai Belajar ya Ini bukan tim sekelas Atletico Madrid kita Langsung di crossing Hati-hati Berbayang Isam Come on Captain Tapi Mas Bola masih Dapet mereka Hati-hati Jangan sampai Celah kosong di tengah Nice Gibson Tommy Elliot Oke dapet Nice Masih Elliot Kuat 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 Ini Elliot juga punya Kecepatan yang cukup cepat Si temen-temen Aduh Touchnya Touchnya Lagi-lagi Bukan touch Bisa bilang Dribbling Si temen-temen Hati-hati Tengahnya Tengahnya Jangan sampai Bolong Ayo Vagnoman Tunjukkan Kualitasmu Terus Kekawal terus Nice Vagnoman Oke Kita coba mulai bangun dari Hunter di kiri Pemain yang cukup cepat ya Bisa dibilang di Salford City Kuat Kuat Nice Oke Oke BTA kosong BTA nirpost BTA Come on BTA Keeper sampai cengok Let's go Let's go 2-1 kita Mana 38 Ayo come on Salford Let's go BTA Yang awalnya Gue gak masukin Di starting Dan ada komen dari Movaris Bener-bener Itu bener-bener Membantu banget Temen-temen Thank you banget Movaris Dan BTA Disini Bener-bener Membuktikan ya Yang gue suka dari dia Itu dia pemain Yang lentur Temen-temen Gue rasa dia punya Agility yang cukup Tinggi sih temen-temen Atau mungkin Potensi dia yang bisa Jadi cukup tinggi Karena Semenjak gue pake dia 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 Pemain dengan Kelenturan yang cukup Bagus Jadi dribbling dia tuh Gak kaku temen-temen Gak kesannya Gak maksa Dan Positioning dia sih Yang cukup bagus juga Oke Dia biasanya tuh Berduit dengan Bagus Cafe sebagai Ini ya Pemantul Tapi disini dia Mencetakul ya Menarik Dan Brown Brown langsung di crossing Captain Ayo Oke Nice McFarlane Keluar Dapet Oke Gibson Kita mulai bangun serang lagi O'Connor sekarang O'Connor Ayo lari BTA Aduh 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 Oke Awas Pancing tadi Tenor Voltwin Belakang Langsung di crossing Lagi-lagi Oke Sam Bagus banget mainnya Kapten kita penuh tanggung jawab Di lini belakang Hati-hati Nice Lagi-lagi Clearance Clearance Yang berba Untung gak kena tackle Oke Brown Di crossing Ada Jervis Let's go Oke Corner buat Port fail Dapet 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 Oke Nice Wow Nice McFarlane Wuh Mereka masih dapet corner nih Pulang terakhir sih bisa dibilang Oke Dapet Nice 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 Habis Seharusnya Sid Habis dong Yap 2-1 temen-temen Kita unggul sementara Oke Ini sih kalau misalkan kayak gini Sini temen-temen Gue bisa bilang Kita gak ada first team Second team sih Karena Gue gak jamin mereka berdua Bakalan sering Apa First team kita yang ada di Formasi sekarang Gak bakal Gak bakal main sering banget Gak bakal main bareng Sering banget Maksud gue Karena pastinya Jadwal padat kan Lagi-lagi yang udah gue bilang Penuh rotasi pasti ya Di Team ini Hunter Aduh kenceng banget buset Ih masih dapet dong Hunter kuat Tipu dikit Masih dapet lagi Oke Aduh Oke BTA BTA Masih cari rekan Coba Ih kolong Wih kolong Aduh Tapi sayang Gak dapet Oke hati-hati Isham keluar dari posisi Ini Ini dia Oke Brownie 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 Montano awas Mamein port fail Bisa gue bilang Cukup cepat-cepat banget sih Bukan cukup cepat Cepat banget Dapet Nice Isham Uh bagus ini Kapten kita bener-bener Walaupun pace dia lama Entah kenapa Dia bermain dengan Sangat baik ya Oke Ketengah ada Gibson disana 1-2 dia dengan O'Connor Oke dapet Masih Sip Bagus Bukan bagus Thomas Sassante Maksud gue Elliot Nice Nice trick Nice trick Masih Elliot Tembak Elliot Aduh Bagus tuh Pada udah ngegocek dia Oke mungkin gue juga bakal ganti pemain Pastinya Dengan Stamina yang harus bener-bener dijaga BT mungkin gue bakal tarik Bakal masuk Bagus coffee Yang stamina nya masih full Gue gak bakal tarik Elliot Kenapa sekarang lagi ke order temen-temen Elliot punya posture tubuh yang tinggi Dan ini dia bagus coffee Sudah mencetak 2 goal dia Di EFL itu by the way Nampak kan dia bisa mencetak goal lagi Dan gue bakal aren ke Elliot Coba Gak ke Elliot Tapi ke bagus coffee Dapet Aduh Bagus Boltuin Coba tembak Oke masih dapet Boltin Kuat 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 Aduh Hati-hati Hati-hati Oke Isham balik aja Gak usah dikejar Dikejar Tapi sama dia yaudah Ya betul Dapet kah Oke Out untungnya Oke oke Balikin lagi Oke nice Tengah ada Okaaner Ah Hunter kosong banget Oke 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 Ayo Hunter Sip Car inside nice banget Terus Elliot quad Elliot quad Wah Dikelar Oke free kick ya Oke free kick free kick Area yang cukup Cukup bagus Gue gak tau siapa yang bisa Ngambil free kick disini Gibson Punya trade free kick yang bagus temen-temen Mungkin gue bakal pake dia Ayo Gibson Pemain senior kita Ah haranya gak bagus Wih 3 fail Tipis 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 Gak tipis sih temen-temen Gue agak salah tadi Arahinnya Oke dapet ayo Isam Dapet Yap Waduh Mundur 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 Isam Gue agak takut kalo Isam yang agak maju-maju Pasti gampang dimanipulasi kan Dieksploitasi maksud gue Awas Dapet Bagus Tanner Bagus Oke Jarvis Kita mulai bangun Lari bagus Oke bagus Bagus kuat Oke Iya gak kuat Bagus pastinya Aduh celah Warap Pemenang mencetak gol tadi Kali ini Memberikan asis Tuk temennya Skema counter attack Bisa dibilang fast break Kalo di basket Liat Gak dapet Tadi Vagnoman Dari celahnya Dan Volley yang cukup baik Bisa dibilang McFarlane gak menyangka Kayaknya dia Oke Ayo Ayo Oke Connor Jack Jarvis Si Jarvis Coba cari rekan Disana ke Gibson Hunter Pendudukan masih Dua-dua Temen-temen Gibson Gibson ke Connor Connor Bagus Aduh Sayang sekali Ayo balik Nice Connor Tanggung jawab dia Oke Tanner Oke Tanner Bagus Isi Elliot 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 Ya ampun Ya ampun Elliot Nampus ke tengah Aduh udah kena kolong Aduh sakit Datu Aduh Ila Gak hoki banget Oke coba Coba crossing Elliot Ayo 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 Gue berharap Banyak Elliot Ah gak dapet Oke kita keep Bolanya pastinya Eh Kejedot Boltwin Bagus 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 ke Gibson Coba balik ke Bagus Cari rekan Elliot disana Elliot disana Kuat Ah Dijaga ketat banget Elliot Oke mungkin gue juga Bakal ganti kali temen-temen Agak-agak sedikit Terlambat sih Ini Gue Lupa nih Mungkin Rich Taul Bakal masuk Coba Dan terakhir Pereira ya Pereira bisa Lini tengah by the way Ya gini Hasilnya Lini tengah yang baru Yang crash Semoga bisa menjadi Pendistributor bola yang baik ya Di 10 menit terakhir nih Ini dia Pedro Pereira Sip Bagus Hunter Isi Isi Bagus Aduh Oke masih dapet Gak apa-apa Sip Yes Pedro Pereira Baru masuk Touch Touch pertama kah Atau Ini Wah Hoki banget Pereira posisinya pas Disana Dan iya Near post finish Gak salah temen-temen Gue masukin dia Bisa menyelesaikan Ball dengan sangat baik Pedro Pereira Goal pertama dia mungkin Di Salford Atau Goal keberapa Satu kayaknya Goal pertama sih harusnya Keeper pastinya Kecewa Nice Pedro Goal pertama ya Goal pertama bener Come on Come on Oke Nice Tipu Aduh gak tipu Kati-hati Joy C Joyce Burgess Waral Ini pemain yang Sejauh ini Bermain yang Saat bagus nih Coral nih Eh Waral kok Coral Eh Iya Waral kan namanya Nice Oke ayo kuat Kuat Terus Wah kalah Waral Kulen Aduh Begverlen Come on Harus kejebolan lagi Tiga-tiga Sengit banget ini Pertandingan Duh Menurut gue McFarlane harus bisa lebih sih Cuman gak tau ya Aduh bagus sih temen-temen Finishingnya Pas gitu ke Post dan masuk Oleh Yeke Ini Substitute mereka Harusnya Gue pertama dia Di Ya Felix tuh ayo deh Serangan counter Coba yuk Ayo bagus Ah Langsung kerebutong Bagus Padahal gue mau drag back Ayo Ini Bahaya sih temen-temen Port fail nih Bisa gue bilang Mereka punya tim yang cepet-cepet banget sih Ini Lihat Tanner kita udah kehabisan tenaga Dan pemain ini masih belum Bile twin Come on Trang-trang bisa harusnya Bisa-bisa Ayo bagus-bagus Oke Trang-trang Elliot Elliot Bagus Elliot Tembak Elliot Penalti Penalti Nggak Aduh Sayang banget Karena tadi posisinya bagus Nggak-nggak enak temen-temen buat Laku Ingat lagi kalau kita tim remosi Pastinya kejadian kayak gini bakalan sering terjadi Temen-temen Ya port fail ini sih kuat banget ya Kita Back kita Lambat-lambat Dan mereka punya Sprinter Sprinter Di posisip Yang Sprint speednya gila-gilaan Ya Kita harus mengakui Lagi-lagi Kekuatan port fail Pastinya Kita nggak kalah Kita nggak kehilangan Kita nggak kehilangan poin Kita bisa Kehilangan sih Cuma kita nggak dapet Kita masih dapet 1 poin Daripada kita nggak dapet sama sekali kan Oke Faknoman Iya Bermenang sangat baik ya Bisa dibilang Faknoman cuman tadi Goal-goal keberapa ya Goal ke tiga kah Goal ke dua Goal ke dua kayaknya Goal keduanya sih Port fail Itu dari sisinya Faknoman Cuman ya Untuk first debut First assist loh buat dia Bagus banget Dan Pastinya gue Training terus pastinya Untuk pemain-pemain kita Dan McFerren kelima-lima Doyle ke lima puluh empat Nice banget Dan kemungkinan besar Kayaknya Doyle nggak bakal gue Ini ya temen-temen Nggak bakal gue Jual Nggak bakal gue loan Karena Untuk Dia Sejauh ini sih Grow Grow dia sih Cukup bagus ya Transfer happen Jadi Untuk Doyle Lo stick disini aja Nggak apa-apa Dan ini Kita lawan playmob Bisa dibilang Tim yang cukup Rendah ya Sekarang di kasta kita First team Nggak fully fit Gue bakal coba atur beberapa ya Hunter Pastinya gue bakal tarik Pereira bakal masuk Dan di lintengah Gue bakal coba Jones kali ya Karena ini kita sim ya Bakal masuk Di lintengah Dan Tanner Bakalan gue ganti Sama Trial Kelp Dah ini mungkin Segini aja Pergantian pemenin kita Oke Lawan Plymouth Semoga bisa menang sih Temen-temen Kalau kalah sih Waduh Ayo please Please Plymouth Eh please Plymouth Please Salford Oke gue nggak mau liat Yes 3-1 Come on James Wilson 2 goal Nice banget Rich towel 1 goal Oke 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 Dan Ini yang berarti nih Game terakhir kita Tadi Lawan Port Vale Siapa ya Man of the Match Gue nggak liat lagi Ntar gue bakal liat di video nih Temen-temen Karena Walaupun gue Nggak masukin Footage Player of the Episode Tapi gue catet ya Untuk Award kita Di akhir musim lah Istilahnya Dan ini Untuk lawan Carly Jangkau atas sedikit Tapi pemain kita sih Nggak ada yang capek loh Mungkin gue bakal Balikin ke first team deh Jadinya Mana tuh O'Connor Terus Wilson bakalan Stick mungkin Bagus coffee kali ya Wilson Stamina agak capek Terus Hunter And then Tanner Nah ini Fully first team kita kan Untuk Untuk sim Gue Bukannya nggak percaya McFarlane Cuman Dengan rating desk gitu Gue takutnya jadi kecebulan banyak Jadi gue pasang Lateran dulu temen-temen Untuk simulasi Tapi pasti untuk game Gue pasang McFarlane kan Ini dia lawan Carly Away Gue penasaran Gue pengen liat Carly sekarang di posisi berapa Pastinya Table bakalan berubah kan Carly ada di posisi 20 Rendah Cukup rendah Oke Pastinya Kita harus bisa menang sih nih Ayo come on Mereka belum pernah menang 3 pertandingan Come on Salford Jadi yang keempat Please Yes Hunter dan Thomas Asante Masih mencetak Masing-masing Satu goal Oke Nice Berarti 3 match 2 win Satu draw Pretty good Buat tim kita Dan sekarang kita ada di posisi kedua Temen-temen Selisi 2 point Yang Swindon Dan by the way Swindon Setau gue sekarang Di table juga ada di posisi pertama Pastinya bisa dibilang nih Tim terkuat di IEVLIC tuh ya bisa dibilang Mereka sapu bersih sih kayaknya Iya bener Sapu bersih belum pernah selesai Belum pernah kalah Dan iya temen-temen Mungkin gue bakal akhirin sampe sini ya Next episode Gue gak tau bakalan ada kegiatan transfer Tau lagi atau gak Eh gak deh temen-temen Mungkin gue bakal coba Bikin second team Dan Gue bakal Kasih ke kalian Dan Jadi kalian ada gambaran lah Untuk Posisi yang kosong Apa aja Ini bukan first team Yang bakalan main team Plok ini doang Atau pemain ini aja Enggak Ini bukan Buat jadi gambaran aja sih temen-temen Pastinya Lampak Fairland Terus Hermansen dan Burgess Untuk kiri Kita punya Masih Trial Kelt Dan kita punya Fagnoman Oke Gibson dan Jones bisa dibilang Conway dan Pereira mungkin Enggak deh Jarvis deh kayaknya Tunggu Jarvis ini bisa main dikiring Bisa main dikiring ya Bisa main dikiring ya Jadi Jarvis Untuk lini depan Ini pastinya Gue bagus Tetap Dan Elliot Nah Ini temen-temen Kita udah gak punya posisi Yang harus kita isi lagi nih Karena pastinya Gue mau nyiapin duit Seminim-minimnya Atau sebanyak-banyaknya Bisa dibilang Untuk Transfer budget kita Di Pertengahan musim berikutnya Untuk sekarang sih Gue gak ada masalah ya Sama-sama Sama tim kita nih Untuk center back itu Masih Kita cukup Right back kita punya cukup Kiri juga Kita udah datangin Fagnoman pastinya Yang Fagnoman juga bisa Ngisi di posisi ini gitu Jadi No problem Jadi mungkin temen-temen Kayaknya gak bakal ada Kita selamat lagi Kita Padahal Kita Masih punya Armstrong Lockett Moncrive Doyle dan cukup Di istilahnya tuh Opsi ketiga kita Gitu temen-temen Jadi Gak ada posisi yang Yang kosong lagi Bisa dibilang Jadi mungkin Untuk aktivitas transfer Bakalan gue akhirin Sampai sini Untuk Kalo misalkan Ada offer yang masuk Seperti Kayak Wiseman Yang kita jual Harus kita jual Karena Itu kan Duit ya temen-temen Se Kecil-kecilnya tuh Duit buat kita tuh Penting banget Itu mungkin bakalan Gue pertimbangin lagi Untuk sekarang sih Gak ada lagi temen-temen So Ya mungkin gue bakal Akhirin sampe sini Thank you guys for watching Jangan lupa like comment and subscribe I hope you enjoy I'll see you next video And peace Jangan lupa like 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 Jangan lupa like